hehehe gas nih let's go buset lo motor sini suwe hehehe sini aja bro oke bismillahirrohmanirrohim selamat datang di Aljuna channel bersama gue Alvian Dwi Arjuna dan gue Teddy Rider Bogor kita akan membahas tentang banyak hal informatif dan edukatif menarik meski kita bukan orang cantik kocak meskipun kita bukan pelawat obrolan seru di atas motor di bibisari bincang-bincang sambil riding oke tinggalin aja yang pacaran ngapain yoi mendingan kita bincang-bincang sambil riding enaknya bahasa apaan nih por nah sayangnya bahasa helm enak nih bahasa helm kenapa lo ke arah helm lo ya gue juga ada rencana mau ganti helm sih oh boleh 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 udah lama juga gue gak bahas-bahas soal helm konten gue ah mohon maaf berhenti dikit lagi masa-masa transisi bor studio gua udah gak ada jadi gue harus lebih kreatif lagi buat nyari konten baru oke kita bahas helm nih boleh 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 tapi sebelum kita bahas kita sapa-sapa dululah selamat pagi siang malem sore buat yang nonton bagaimana kabarnya karena gua udah gak berkabar udah lama gak berkabar nih sama para penonton udah ada sebulan kali lo ya udah ada sebulan kali lo ya ada gua sebulan nge-upload nge-upload iya gua bikin motovlog cuman ini an udah lagi ngereli Midwest Mario helm 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 alung mau ganti helm apa rencananya pertama gua ada 3 sih yang gue pengenin tapi gak semuanya langsung lo beli satu doang tapi keinginannya ada 3 yang pertama gua pengen beli aerovalor 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 menurut gua dia desainnya sih enak juga bagus sih emang keren gitu dan jarang juga yang pakai sebenarnya di jalanan di Indonesia masih jarang yang punya banyak cuman jarang golong lihat apalagi di hari-hari biasa gitu kan Iya kecuali kalau lesan mori itu mah segala jenis helm langkah keluar semua cuman kalau hari-hari ya biasa begini kagak ada kayaknya dah jarang eh dan banyakan anak tanmori keluar minggu doang minggu iya kan sanmori kan santai bos ya kirain gitu sanmori temennya sanmoli imoli ada pak pul lagi iya oh gila tinggal langsung lo pakai ADP Wow misi pak pul yang penting mah udah tahap pajak tertip lalu lintas pdpd aja kita mah yang penting kita kelengkapan siap kok simredi yai pajak hidup er enggak macem-macem dari jalanan Iya helm SNI dong DRKT helm entry level juga yang penting safety boss FC kalau misalkan kedepannya lo upgrade upgrade-upgrade juga itu hak lo ya kan Emang kayaknya semua orang yang udah jatuh cinta di dunia perhelman ngelongok ke atas sih gua juga ngerasain apalagi kalau udah ngerasain helm-helm premium premium-premium ya ya itulah pertama gua pengen helm aerovalor nah terus kedua gua pengen KYC KYC yang apa tuh aduh lupa gua kemarin apa tuh yang gue pengenin apa anti-decourse panjang taro taro ada double visor n nfr nfr ya Oh ya 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 nfr ah ya desainnya juga kekinian lah kekinian dia modelnya sama amane crash cuman bedanya dia double visor sama beda bahan sih ya lo kayaknya emang user double visor ya double visor gue soalnya gua lebih suka visor clear clear dibanding ada smoke atau apalah gitu Iya yang ketiga itulah NHK GPR Tech GPR Tech Street Street apa apa yang resul mau resul waduh mau balapan lho balapan pakai motor metik Wow boleh juga yang yang street aja lah ya buat harian mawet harian kita kan hidupnya di jalanan bukan di sirkuit ya keperluan kan kita ini ya Napa namanya ya harian Rian terus paling touring touring kalau rada jauh mah pake banget pasti kalau touring mah bohain style juga kan stylish juga Iya kalau full face lebih safety juga di safety kita ya itu aja sih gua kalau helm untuk plat budget gua ya Iya untuk untuk awal-awal gua juga budget-budget segitu dulu titik course terus GPR Tech Street kalau valor jujur gua belum nyobain terus kalau NFR udah gue nyobain sebenarnya tergantung budget sama kebutuhan lo sih budget dan kebutuhan gue kebutuhan touring kebutuhan touring iya gue suka jalan-jalan jauh ya kan sama gua wawah lo gak bilangin gua kalau di sini nih poldur patusan lo lo ngerem suwe kan gue udah ngambil kiri iya maksudnya gua kakak kagak inget itu makanya gua gue salib Lewat kanan onsyri Jai kalau kita tuh Aduh benar sih duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk estaga naksain banget Mas Bro kau ini ngapa suara lo jadi kenceng dah suara gue jadi kenceng iya kenceng banget kalau dari 3 helm yang lo sebutin tadi ada masing-masing kelebihan kekurangan pasti ada lah cuman lo berat kemana apa masih bingung lo pilihan utama gue sih aerovalor dari desain lo ya import-import gitu kalau dari harga memang paling tinggi sih karena barunya kepala 2 dia kepala 2 kepala 2 hampir ketiga lo udah browsing harga ya kalau jbr tekstris kan masih 1, berapa gitu iya jbr tekstris 1, 6, 1, 7 depet masih terjangkau lah iya kalau nfr kepala 2 juga cuman 2 kecil balik lagi ke helm lo pilih aerovalor kenapa tuh aerovalor gue suka desain desainnya terus warnanya ngenain juga sih hitam dock gitu ya kan ngenain sama motor gue lah lo pencinta warna dock ya nah ini jarang-jarang nih sebenernya nih pencinta warna dock nih pencinta warna dock iya karena gue sendiri beralih dari dock ke glossy ya kan tau sendiri motor gue jadi mengkilat jadi glossy emang kalau aerovalor kebanyakan bukan valor aja sih aero itu kebanyakan dia warna dock terut terus ada tripping-tripping motif itu apa sih iya motifnya lah gitu bols jadi hampir pirip-pirip motor lah ya biar selesai lah boleh tuh ntar kalau lo beli gue nyobain lah hehehe karena gue sebagai apa ya konten kreator helm selama ini gue belum 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 pernah nyobain valor sebenernya nah lo bisa nganti sentimoninya dah siap cuman kayaknya gue gak bisa bikin konten unboxing nih hehehe untuk sementara nanti nanti kalau barang datang juga bisa lo unboxing tenang aja gua gua lagi mau ngedesain studio gue dulu nih iya iya salah kan kemarin studio lo di iya tindahan gue kakak bayar pajak hehehe gak pake IFD jadi teringat panggungan izinnya ngekos ternyata jadi buat konten tapi bukan itu masalahnya sih hehehe gue pindah pindah intinya 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 pindah karena pekerjaan juga sih karena pekerjaan lo dimane tempat lo dimane iya betul jadi jauh jadi jauh kalau dari 3 helm itu sebenernya masing-masing ada kelebihan kekurangannya kalau untuk Aerovalor jujur aja gue belum pernah coba kalau untuk KY TNFR udah udah dia mirip file nya sama NXR cuma dia gak ada ventilasi bagian cindad kan jadi iya kalau untuk sirkulasi angin sedikit lebih lebih pengap cuman gak pengap banget sih masih masih aman lah normal lah cuman karena gue user NXR ke NFR jadi berasa gitu karena di jidatnya gak ada ventilasi nya ventilasi ya ada double visor lah maklum iya ada double visor nya karena ada double visor nya cuman kalau untuk pencinta touring itu cocok sih kalau menurut gue buat lo juga dia double visor lo tinggal ganti visor clear doang terus kalau NFR juga gak terlalu berat sih di kepala masih hitungannya masih helm enteng itu enteng ya ringan ya ringan terus kalau untuk GP Artex street dia dari segi kenyamanan busa juga ajib mantep ya gua selama gonta ganti helm paling enak masih itu sih masih NHK GP Artex street enak asli cuman ya itu kekurangannya ukurannya yang gede sama dia kalau yang SES M gua kan kemarin pakai M belum ada slot intercom nya kalau yang LXL ada cuman yang M belum ada itu kekurangannya sama dia single visor jadi kalau lo misalkan perlu buat touring ya siapin dua visor lah kalau buat malem pakai yang iya kalau buat malem ganti yang bening kalau buat siang begini pakai yang bebas lah bisa hitam bisa iridium itu yang gue bikin pertimbangkan double visor ya karena males males gonta ganti ya ketika panas siang aja gua udah tinggal turunin turunin visor nya aja iya sih cuman Valor sendiri juga single kan single visor helm lo yang sekarang ada kendala pak lo pengen upgrade aja pengen upgrade aja sih soalnya banyak yang bilang puno gitu udah ketinggalan jaman soalnya kan bapak-bapak IP 1000 keluaran tahun berapa itu 2000 iya 2017 kalau nggak salah IP 1000 lo Valor udah nyobain belum sebelumnya lo belum sih tapi dari looknya yang gue demen itu looknya ya kalau gue denger sih harus abses satu ukuran karena dia kan biasa sih kalau elem-elem impor sama rata-rata abses tapi kalau gue M harus pake L dong iya rata-rata abses cuman ya lo fitting aja sih kalau saran gue mah karena beda kepala beda rasa iya ya bisa jadi di gue enak di lung gak ya kan kanan apa kiri nih kita ngambilnya nih kiri aja por kiri apa nam iya 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 ada berhentiknya sih ntar kalau yang lampu merah bergerging kita ke kiri ya ke kiri nah soalnya kan ahad oh yaudah lo depan aja iya masih 2 sih masih 2 lampu merah 2 lampu merah 2 lampu merah aduh iya masih kira-kira ada lo mau tanyain gak nih seputar helm nih sebelum lo beli helm 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 mahal helm mak ilmu helm helm dan mau helm selesai dirinya safety-nya juga, terus mencet style-nya juga iya, gak cuman pamer harga ya sih kalau menurut gua, cuman gak tau kalau buat orang-orang ya kalau menurut gua pribadi sih, kepuasan pribadi sih bukan buat gua pamerin, bukan buat apalah, gua akan buat gaya-gayaan cuman inilah hasil nabung gua, iya kan kalau dijadiin duit, licin bor, kayak belut gak kepegang, iya, jadikan helm udah ntar kalau butuh duit ya, jualkan masih ada harganya kalau helm premium masih tenggang aja gak terlalu hilangan banyak lah ini kayaknya kita depan belok kiri, depan belok kiri monggo, masuk belok kiri ini kita, cimah par, tanah baru 86, loncur belok kiri, di belakang Burger King sih, ahasnya ada disini yaudahlah, kalau udah sampai emang pembahasan kita sudahi apa gimana nih ya kita sudahi saja sampai sini oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb di video selanjutnya sub indo by broth3rmax